Intro Sempat menjalin hubungan percintaan dengan Kaisang Pangarep, Felicia Tisu hadir di pernikahan Kaisang dan berikan pesan menyayat hati untuk kedua mempelai. Inilah pesan Felicia Tisu untuk Kaisang dan Erina Gudono yang membuat Ibu Iryana meneteskan air mata. Namun sebelum lanjut jangan lupa cari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Nama Felicia Tisu sempat menjadi trending topik setelah dirinya curhat ke media sosial tentang hubungannya yang kandas bersama putra bungsu presiden Indonesia. Lima tahun lamanya Felicia dan Kaisang menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Bahkan sempat berhembus kabar bahwa keduanya akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Presiden Jokowi dan Ibu Iryana pun terlihat sangat dekat dengan Felicia. Hal itu terlihat hadirnya Felicia di pernikahan Kahyang Ayu. Dan dalam acara pernikahan sang kakak Kaisang tersebut, Felicia dengan anggun memakai baju kebaya khas Jawa dan berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Kedua keluarga pun sudah sering bertemu. Beberapa kali pertemuan antara dua keluarga tersebut diabadikan dalam sebuah foto yang diunggah di Instagram masing-masing. Usai hubungan Felicia Tisu dan Kaisang Pangarep yang berjalan selama lima tahun berakhir, Ibunda Felicia Tisu, Meli Lau, sempat ngamuk dan meluapkan emosinya di media sosial. Pasalnya diakui, Melia, Kaisang sempat berjanji akan menikahi sang putri setelah lulus kuliah. Namun, itu semua tak terjadi. Melia juga beberapa kali menjadi omongan warganet karena membuat story seolah menyindir Kaisang Pangarep. Namun, kini semuanya sudah berakhir. Dan Kaisang pun sudah memilih Erina Gudono sebagai pendamping hidupnya. Hal itu membuat Felicia Tisu berikan pesan manis untuk sang mantan kekasihnya. Pesan manis Felicia tersebut ditulis di akun Instagram pribadinya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!